. Sebagian masyarakat memandang buruk terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Di mata mereka, Satpol PP adalah segerombolan petugas yang kerap melakukan pemaksaan dan kekerasan. Tetapi, tindakan beberapa petugas Satpol PP di video ini seolah membalik citra satuan tersebut. Meski sedang dalam razia, mereka tidak bertindak semena-mena. Momen haru yang dibagikan akun TikTok Satpol underscore kota Bogor tersebut terjadi saat, Satpol PP lakukan razia dengan melakukan PPKS di kota Bogor, Rabu 25 Januari. Tiba-tiba petugas Satpol PP dihampiri seorang anak kecil yang takut dagangannya ditertibkan petugas. Saat dilakukan penertiban itu, bocah itu mengaku sedang berjualan di trotoar bersama kakaknya. Dia menjelaskan ke petugas bahwa mereka 13 bersaudara dan ibunya lagi hamil anak ke-14. Tak lama, petugas tampak membeli jajanan yang dijual sang bocah. Tampak dagangan mereka kemudian disusun di pinggir ruko sehingga trotoar tampak bersih. Aksi parasat Pol PP itu menuai komentar positif netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!